ya berarti aku panggilnya bukan Mas Yun tapi de indra de ion Oke setuju ya kita ya itu bukan Mas Yun itu de indra de indra de ion aduh semoga aku bisa peka lagi sama de ion ya de ion sama de indra ya ya semoga aku nanti bisa peka lagi sama de indra ya de indra sama di di apa de apa de ion gitu ya bisa sama de ion nanti kita bakalan ini lagi udah kebesaran kalau kalau panggil Mas itu kalau di Jawa umurnya lebih di atas kita itu kakak Mas itu artinya kakak dalam bahasa Jawa Mas jadi dituakan dituakan gitu ya itu akan sedangkan kalau dari segi umur aku lebih tua dari dari de ion ya de ion iya aku dari aku dari umur lebih tua dari de ion tuanya jauh lagi gitu ya laki-laki Jawa biasanya dipanggil Mas laki-laki laki-laki Jawa Mas aja tapi lebih lagi sih kalau dipanggil Mas kayaknya de juga menghargai kecuali kalau manggil nama doang yun 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 itu nggak menghargai jadi aku bakal panggil de ya de ion karena dari segi nama eh dari segi umur itu umurnya di bawah aku de ion itu gitu ya Mas panggilan anak laki-laki Mas itu panggilan untuk kakak perempuan kakak perempuan kakak ditanya ya ditanya chat GPT ya nih ya panggilan Mas gitu ya Halo GPT Halo GPT aku mau tanya kalau misalkan emas itu dalam bahasa Jawa itu artinya apa dalam bahasa Jawa emas itu tetap emas sama seperti dalam bahasa Indonesia ada lagi yang ingin kamu tanyakan bukan ini namanya tuh Mas Indra misalkan nah tapi umurnya dia itu lebih lebih muda dibandingkan aku aku panggilnya Mas Indra atau de Indra kalau dia lebih muda biasanya lebih sopan pakai di Indra Mas biasanya digunakan untuk yang lebih tua atau seumuran tapi tergantung juga sama kebiasaan di lingkunganmu Oh jadi aku panggilnya di Indra gitu ya Oh iya betul panggil saja di Indra kalau dia lebih muda ada lagi yang ingin kamu tanyakan Oke udah makasih Oke di Indra yang bener di Indra ya bukan de de bukan de mau buat kalau kecewa ya di Indra ya di Indra ya semoga nanti kita bakalan aduh besok bakalan besoknya kita bisa PK-PKG sama di Indra ya di Indra mana di Indra nanti sampai ke di Indra atau enggak di Iyun ya bilangin Mbak Ataya Mbak Ataya jadinya nih kan jadi Mbak Ataya aja Mbak Ataya nih jadi aku nggak usah lah kalau aku nggak usah panggil aja Ataya ya nggak usah pakai Mbak Ataya gitu kayaknya ngerasa dihormati banget kalau lu dipanggil Mbak gitu ya kan di di Indra oke bilangin sama di Indra aku udah bikin ininya nih di Indra di Indra aku udah bikin video soal banyak yang bilang tulung aja komunitas yang kesupport aku banget nih sampai dengan hari ini ini nanti di Indra nya udah aku ada untuk pembahasan soal soal apa sih namanya soal kota tulung agung pastinya ya itu udah ada kalau tapi kalau lebih menghormati Mas kamu manggil adikmu yang cowok Mas juga apa dik kalau manggil adiknya cowok Mas tetap Mas nggak dik aja aku kan juga Jawa guys aku tuh Jawa Semarang Semarang Jogja loh aku nggak pernah diajarkan sama orangtuaku manggil yang lebih tua yang manggil yang lebih muda itu Mas nggak tapi dik karena aku itu umurnya sudah jauh diatasnya Mas Iyun sudah jauh diatasnya Mas Iyun yang kamu bilang itu jadi aku bilangnya dik di Indra ya deh Oh ya salah deh ya ya Aris BW nih bilang deh siap-siap deh deh ya deh ya oke deh jadi apa si De Yun ya kebiasaan Kak namanya aja iya udah bantu sobat ya nanti kasih tau aja ya ke De Yun ya ke De Yun kalau misalkan udah dibuatin videonya nanti abis itu apa sih namanya si De Yun nanti aku bakal mention deh bakal aku juga cantumin nama itunya nama 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 YouTube nya dia si De Yun oke oke nanti salamin ya buat De Yun ya gitu bilangin nanti semoga nanti kita bisa PKPK lagi sama De Yun oke Oh iya nek sama-sama guys emm tadi ya udah aku kasih tau jangan salah minsi informasi lagi kalau aku membagi membagikannya hanya 10 kaos hanya 10 kaos untuk dan kaosnya itu kaos sobat ngarit jadi aku belum beli nih karena kan belum mencapai 2 juta followers tiktok harus mencapai 2 juta followers tiktok sebelum awal 2025 baru nanti aku bisa bagiin sebagai anniversary nya jadi itu challenge buat buat followers aku sementara sih gitu ya sobat ngarit cuma dimanfaatin dong dimanfaatin apa emang kamu manfaatnya apa kalau cuman dimanfaatin kalau cuman dimanfaatin manfaat kamu apa coba deh yang tadi bilang cuman aku cuman dimanfaatin dong manfaatmu apa kamu aja gak kayak mas ne u n itu masa sih kita gak bisa Tamsir kamu gak boleh begitu namanya juga orang menghormati orang lain harus sesuai kalau dia lebih muda harus dipanggil masa tiba-tiba aku dipanggil tante marahlah aku aku umur sama dia aja masa manggil aku tante sama kayak de iyun tuaan juga tuaan aku masa tiba-tiba lebih muda lebih muda dia tiba-tiba dia dipanggil mas buset berasa tua kali ntar dia disangkanya sama aku jadinya ih jangan mau gak mau lah pasti mas iyun dipanggil aku mas dek lah orang kamu umurnya lebih tua daripada aku ntar ketauan aku umurnya lebih tua sama dia lebih jauh dia malu oke sopan harus sopan manggilnya harus de iyun kalau misalkan umurnya itu lebih tua gitu sopannya mas sopannya dek dek beda konsep gak de iyun aku memanggilnya de iyun karena dia itu adalah lebih muda daripada aku jadi de iyun gitu oke setuju gitu gak mau lah gimana kalau bapak iyun aja pak iyun gimana itu juga lebih menghormati loh bapak iyun antara de iyun atau gak pak iyun mendingan de gak apa-apa duk aku panggil dinda de iya de setuju tuh kata rina juga setuju kalau kamu mau dipanggil kalau aku jujur emm sukanya dipanggil kak sama orang yang lebih muda dibandingkan aku kak tapi jangan dipanggil tante ya tante gitu kan misalnya tante nih tiba-tiba dipanggil tante sama kayak si de iyun umur mul tuh lebih tua kak dibandingkan aku masa kau manggil aku mas gitu ya de iyun ya siap di atas ya mantap nah gitu papi aja manggil mas gitu kan papi aja manggil mas gak apa-apa itu kan papinya dia gak apa-apa ya dia aja oke gitu ya gak boleh harus sopan oke aku jawa juga guys aku jawanya itu jawa tengah jawanya aku tuh semarang semarang Jogja sebenarnya sih semarang Jogja semarang Jogja ya semarang Jogja aja dah gitu ya tapi aku bisa gak bahasa jawa enggak karena aku bukan tinggal di jawa aku itu lahir besar tumbuh berkembang di Jakarta orang tua aku dua-duanya lahir Jakarta cuman kakek nenekku tuh orang Jawa gitu jawanya Jawa Semarang hai orang Semarang aku deket Imam Bonjol gitu katanya sih gitu disitu ya tinggal di pulau Jawa iya benar aduh deh masih itu panggilan buat orang yang belum kenal-kenal kan karena udah kenal aku sama de iyun udah kenal udah tau tadi kan aku tanya umurnya berapa enak aja aku dibilang maksud kamu aku masih kecil gitu enggak dong aku enggak bisa dong masa dibilang masih kecil aku sama kamu kan lebih tuaan aku guys ah siap sayang aja masih 18 iya bener de iyun tapi kalau tante juga bisa sih guys karena dari segi kenyataan aku tuh sudah jadi tante-tante karena sepupu aku sudah punya anak artinya kan sudah punya anak gitu ya sudah punya anak gak sih kalau misalnya sudah punya anak berarti udah ini Semarang ya Jogja Semarang ya Semarang Jogja ya Jogja kakak berapa tahun Mbak El aku udah 20 terima kasih terima kasih terima kasih